Intro Halo teman-teman, balik lagi nih di Checks on You Eastern Acoustic Works atau EAW adalah perusahaan brand audio profesional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Franklin, Massachusetts Sejak tahun 78, EAW telah menghadirkan berbagai produk sistem pro audio, touring, dan instalasi terbaik yang berada di jajaran teratas industri Banyak negara di dunia sudah pasti terdapat sistem EAW, baik itu dirental maupun terinstall di suatu tempat seperti taman, tempat ibadah, stadion, restoran, mall, teater, dan tempat umum lainnya Sistem EAW juga sangat terkenal di negeri kita, untuk itu ayo kita bahas kisah menarik perusahaan audio satu ini Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk Sejarah EAW tampaknya sangat menarik untuk dibahas Dalam karirnya, perusahaan ini seringkali tak berjalan mulus Seperti pada saat awal-awal karirnya di pro audio, EAW pernah merasakan posisi teratas perusahaan audio terbaik di dunia EAW sangat inovatif pada masanya, menghadirkan berbagai produk audio dengan teknologi yang selangkah lebih maju dibanding perusahaan saingannya EAW juga menciptakan desain pengeras suara khusus yang disertai teknologi yang mutakhir Contoh teknologinya seperti menghadirkan driver speaker, kualitas sinema, dan hi-fi di profesional audio Selain itu, EAW juga mengenalkan teknologi adaptif Di mana suara dapat diarahkan atau di-staring dengan menggunakan software Jelas teknologi yang sangat maju di zaman itu Produknya saat itu sempat merajai pasaran dunia, terutama di instalasi Di touring pun juga tak ketinggalan, banyak rental di dunia telah mengadopsi sistem dari EAW ini Tapi itu nyatanya tak bertahan lama setelah perusahaan ini mulai mengalami kemunduran Akibat diakuisisi beberapa perusahaan lain yang membuat fokus inovasinya menjadi terhambat dan teralihkan EAW juga beberapa kali mengalami musibah dan pindah-pindah kantor Sampailah EAW mulai perlahan bangkit dan mengejar kembali tujuan utama perusahaan ini Yaitu menjadi brand audio nomor 1 di Amerika Utara Mantap kan? Kiprah EAW bermula dari almarhum engineer audio Canton Forsythe Tapi sebelum mendirikan EAW, Forsythe juga sempat membentuk perusahaan audio yang bernama Forsythe Audio di tahun 1975 Namun karena satu dan lain hal, perusahaan ini harus bubar di tahun 1978 Setelahnya, Canton Forsythe berniat mendirikan perusahaan audio lagi Dengan mengajak mantan manajer di perusahaan lamanya yaitu Kenneth Berger Mereka mendirikan perusahaan audio baru yang diberi nama Eastern Acoustic Works atau EAW pada tahun 1978 Canton sendiri berperan sebagai insinyur pengembangan dan desainer produk serta pendanaan dan manajemen dilakukan oleh Kenneth Berger Setelahnya, EAW langsung membuat berbagai produk seperti sistem speaker bass horn 15 inch B115 dan B215 EAW juga memperkenalkan MR109, mid bass horn pertama yang terintegrasi dengan face plug serta speaker MK series pertama yaitu MK3000 Pada tahun 1979, EAW mulai bekerja sama dengan perusahaan OEM yaitu Acoustic Transducer Company atau ATC dari Inggris Segera teknologi transducer canggih Eropa mulai dikenalkan di Amerika Serikat Menggunakan speaker yang dipasok dari ATC, EAW juga merilis monitor studio MS50 Hingga tahun 1980, RCF mulai bekerja sama dengan EAW Membawa teknologi canggih transducer Eropa dan menghemat anggaran RCF mulai menyukai speaker untuk EAW di produk monitor panggung SM series Tahun 1981, EAW merilis monitor panggung MS3000 serta sistem full range all-in-one FR350 Yang dilanjut pada tahun 1982, EAW bekerja sama dengan Richard Splong Associates dalam memasang sistem di klub-klub disco besar Ini juga mempelopori penggunaan subwoofer horn loaded di tempat tadi Pada tahun 1983, EAW merilis one-box horn system CS3 Sistem horn loaded 3-way yang menggabungkan driver bus BH215, driver mid MR102 dan community BRH90 Serta driver high GBL2440 dalam satu box Sistem ini digunakan secara luas untuk acara-acara besar pada saat itu Tahun 1984, EAW membuat sistem one-box KF550 yang merupakan sistem flying horn loaded 3-way dalam satu box Didesain agar lingkas ketika dibawa dalam kendaraan Bersama RCF, EAW juga mengenalkan speaker monitor EAW RCF SCD 6000 pada tahun 1986 Inovasi barunya dilengkapi dengan driver mid and high dome dalam satu magnet dan menggunakan sistem pendingin ferrofluid Selain itu, EAW juga mengenalkan monitor panggung compact SM202 yang dilengkapi driver ganda berdaya tinggi Kemudian tahun 1987, EAW mengenalkan sistem speaker KF850 serta subwoofernya SB850 Sistem ini menggunakan box trapezoidal yang dilengkapi dengan konfigurasi gantung Dengan pengaturan banyak speaker, sistem ini dapat memiliki dispersi horizontal yang sangat lebar Karena sistem ini sangat laris di pasaran pada saat itu hingga menjadi standar konser besar pada tahun 80-90-an Kemudian tahun 1989, speaker 3W KF600 diperkenalkan dengan varian touring dan juga instalasi Pada tahun 1990, EAW mengenalkan speaker 3W kecil untuk pasar theater Ialah KF300 Dengan ukurannya yang sangat ringkas itu, speaker ini mampu mengeluarkan output yang cukup tinggi Pada tahun 1991, EAW merilis audio prosesor terpadu MX800i Dengan membawa teknologi closely coupled electronic processor atau CCEP yang dibatankan EAW Prosesor ini dilengkapi dengan VCA limiter, kontrol melalui LED sanggih Serta preset bawaan untuk speaker-speaker EAW tertentu Speaker compact GF series khusus instalasi juga dirilis di tahun 1992 Tahun 1993-1996, banyak hal penting berhasil dikembangkan oleh EAW EAW adalah perusahaan pertama yang menawarkan data desain yang sangat rinci dan detail di setiap produk Yang dimuat dalam berbagai media seperti kertas, buku, kaset, maupun web EAW juga merupakan perusahaan audio pertama yang membuat situs resminya, yaitu eaw.com EAW saat itu juga merajai instalasi stadion dengan lebih dari 20.000 sistem EAW dipasang di stadion di seluruh dunia Seri speaker KF860 juga diperkenalkan yang memulai debutnya di Olimpiade Amerika 96 Subwoofer legendaris SB1000 juga diperkenalkan Pabrik EAW juga sempat mengalami musibah kebakaran di tahun ini Tahun 1997, EAW juga banyak merilis produk baru seperti sistem khusus cinema yang berhasil merevolusi industri ini Selain itu, sistem speaker club Avalon series juga berhasil dibuat dengan bekerjasama dengan RLA Speaker compact MK2000 dan 5000 series juga dirilis Selain itu, EAW juga mengenalkan sistem KF900 series Sistem khusus tour yang dilengkapi dengan teknologi beamforming array dan adaptif Tahun 1998, EAW membeli software SIS Smart atau Smart Life 4 EAW juga membentuk aplikasi support group atau ASG Sebuah dukungan bagi para pegiat audio untuk mengembangkan produk customnya Tahun ini, EAW juga merilis produk subwoofer BH882 dan KF940 Selain itu, sistem KF750 berhasil dibuat sebagai sistem full range concentric arrayable Tahun 1999, EAW membuat sistem modular horn loaded array MQ series Kemudian pada tahun 2000, EAW diakuisisi oleh Mackie Group atau Loud Technologies Yang membawa transfer teknologi canggih berupa DSP, desain power amplifier canggih hingga desain speaker yang baru Salah satu pendiri EAW yaitu Ken Berger meninggalkan EAW dan membuat situs pro audio bernama prosoundweb.com Situs ini kemudian menjilma sebagai situs dan forum pro audio terbesar di dunia dengan lebih dari 100 ribu pengunjung setiap bulannya Setelah itu, Ken juga diketahui telah mendirikan brand audio Vue Audio Technique di tahun 2012 Di bawah naungan Mackie Group, EAW merilis sistem line array legendaris KF760 pada tahun 2001 Line array 3W dengan teknologi shading diversion yang semua komponennya mengadopsi horn loaded Pada tahun 2003, EAW merilis line array dengan teknologi slam pertama yaitu KF730 Menggabungkan desain 3W by M dengan desain face plug yang unik Komponen low ditempatkan di samping guna mengoptimalkan efisiensi tempat EAW juga merilis kolum digitalis teriabel array atau DSA series Dilengkapi dengan power berDSP yang dapat dikontrol dan diarahkan dengan software Tahun 2005, EAW mengenalkan mixer digital UMX96 yang sudah dilengkapi dengan software smart live internal Guna mempermudah dalam mencuning sistem Speaker AX series serta speaker NT series juga dirilis di tahun ini Tahun 2007, EAW merilis monitor panggung Microwage Hasil kolaborasinya bersama rental Red Sound System Diikuti line array KF740 dirilis tahun 2009 Menggabungkan teknologi CSA dan focusing guna meningkatkan respon transient di frekuensi mid-high Tahun 2010, EAW merilis software prediksi dan simulasi sistemnya yang bernama Revolution Inovasi lainnya juga dihadirkan EAW di tahun 2013 EAW saat itu mengenalkan sistem speaker Adaptive Array A-nya Dalam setiap box A-nya terdapat 14 driver high yang masing-masing dimuat pada horn terpisah 6 driver mid 5 inch yang disusun simetris dengan teknologi radial face plug Serta 2 driver low 14 inch berdaun carbon Kevlar A-nya juga mengusung beberapa teknologi termasuk Adaptive Memungkinkan tiap komponen dapat disetir ke arah yang diinginkan Hingga dapat menciptakan suara yang rata dan selaras Walaupun dengan embel-embel array, A-nya tidak masuk dalam kategori line array Karena tidak memiliki sudut dispersi vertikal Sehingga selalu dalam tegak lurus 0 derajat ketika dipasang Tahun 2014, EAW merilis subwoofer pasangan A-nya yaitu Oto Oto masih menggunakan teknologi unggulan adaptif Dan diklaim sebagai subwoofer adaptif pertama di dunia Yang mana suara dapat diarahkan kemana saja sesuai dengan yang kita mau Menggunakan kabinet yang didesain khusus dan simetris Dengan 2 driver 18 inch dan 4 lubang keluaran di setiap sudut Subwoofer ini dapat dijadikan sebagai omni biasa Kardioid dan hyperkardioid sesuai dengan keinginan Subwoofer ini juga dapat di-flying Tahun 2015, EAW merilis ANA Sistem yang lebih kecil dari A-nya yang juga mengadopsi teknologi yang sama dengan kakaknya Selain itu, EAW juga mengupdate software Revolution menjadi versi 2.0 Pada tahun 2016, EAW merilis sistem Radius atau RSX Series Sekumpulan sistem speaker aktif point source line array lengkap dengan subwoofer Speaker QX Series juga dirilis untuk instalasi stadion Setelah bertahun-tahun di bawah naungan dari Laut Technologies atau Meki Group EAW kemudian diakuisisi oleh RCF di tahun 2018 EAW kemudian dijalankan sebagai perusahaan independen terpisah Setelah akuisisi ini, EAW perlahan mulai bangkit dan mulai semangat lagi menghadirkan produk-produk baru Demi tujuan menjadi brand audio system terbaik di Amerika Utara Layanan, produksi, logistik, jaringan penjualan hingga desain R&D Ini sudah berada dalam kendali EAW sendiri Terbukti saat itu EAW langsung menambah koleksi speaker di RSX Series Tahun 2019, EAW juga merilis beberapa produk baru seperti di atas Dilanjutkan tahun 2020, EAW mengenalkan sistem line array dan subwoofer aktif NTX dan SPX Series EAW juga mengenalkan speaker kolom adaptif AC6 di tahun 2021 Diikuti peluncuran sistem line array baru KF-210 di tahun 2022 Selain sejarah yang menarik, EAW juga banyak mempelopori teknologi baru audio yang telah banyak dipatenkannya Teknologi tersebut seperti Adaptif Singkatnya, adaptif adalah teknologi yang memungkinkan suara dapat di-staring atau diarahkan Misalnya, pada sebuah box terdapat banyak driver Dengan suara tiap driver dapat diarahkan ke arah yang kita mau secara elektronik Biasanya juga dengan bantuan software Manfaatnya antara lain menghasilkan suara yang lebih rata dari depan ke belakang Dan juga memerlukan lebih sedikit speaker untuk menghasilkan suara yang sama seperti banyak speaker konvensional Concentric Summation Array atau CSA Teknologi ini dapat ditemukan pada desain horn beberapa produk EAW CSA adalah teknologi waveguide yang menggebungkan keluaran perangkat frekuensi rendah dan tinggi secara mulus Menjadi bentuk lumbang yang koheren Focusing Teknologi ini prinsipnya sama seperti fear Dimana dapat menyempurnakan respon impuls speaker dengan bantuan pemrosesan digital Beam with Match Crossover Teknologi desain crossover canggih yang dikembangkan untuk sistem MK series Dynamic Optimization atau Dino Kayak mobil aja ya Tapi memang teknologi ini prinsipnya sama seperti dino-mobil Bedanya yang ini berhubungan dengan pemantauan input, penyaluran daya, serta memaksimalkan output dan fidelitas yang dikeluarkan oleh speaker Symmetry of Source Sederhananya berupa teknologi yang menerapkan desain simetris Baik itu penataan komponen, desain box, dan lain-lain Face Alley Low Frequencies Teknologi pada komponen low Yang mana desain jarak dan penempatannya dituning se-efisien mungkin tanpa memerlukan desain horn yang besar Nah dan itulah tadi kisah jatuh bangun serta teknologi perusahaan audio Amerika Eastern Acoustic Works Gimana nih tentang perusahaan audio satu ini? Sampaikan pendapat teman-teman di bawah Dan sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, share See you in the next video Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Terima kasih.